Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Injo Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi Perbincangan publik Teman-teman kali ini akan kita bahas Mengenai Partai Demokrat Yang mulai membuka Dalam rencana kudeta Di Partai Demokrat Karena kemarin teman-teman ayat itu Sudah menyampaikan ke publik bahwa Akan ada kudeta Ada keinginan dari sekelompok kader Ini akan melakukan kudeta Terhadap kepemimpinannya Dan ini yang disayangkan adalah Ada kaitan dengan Orang di lingkaran Presiden Jokowi Atau di sekitar Estana Presiden Jokowi ini yang ikut Ambil bagian dalam melakukan kudeta Terhadap kepemimpinan dari Agus Harimurti Yudhoyono Dan kali ini teman-teman Partai Demokrat mulai membongkar Sepak terjang Muldoko Walaupun kemarin Muldoko sudah mengatakan tidak ada Kudeta terhadap Partai Demokrat Tetapi dari Partai Demokrat sendiri Ini mulai bongkar-bongkar Peran dari Muldoko terkait Upaya untuk melakukan kudeta Di Partai Demokrat Nah teman-teman ini ada berita yang Cukup bagus dari Detek News Partai Demokrat ungkap Isi ajakan Muldoko ke kader Untuk KLB Jadi ajakan dari Muldoko terhadap Anggota Partai Demokrat Ini mulai dibongkar oleh Bia Demokrat sendiri teman-teman Partai Demokrat menyeloti Pernyataan kedua Kepala KSP Muldoko Terkait isu kudeta terhadap AHY Partai Demokrat mengungkapkan Isi undangan Muldoko Kepada sejumlah kader Para kader yang ditemu ini Dipujuk datang dengan janji Untuk mendapatkan Alokasi dana Tangkap bencana alam Di daerah masing-masing Mereka datang dengan Prasangka baik Untuk menghormati undangan Tetapi malah diajak Bicara soal KLB Dan pencapresan di 2024 Ucap Kepala Bakomstra Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra Dalam keterangan Kamis 4 Februari 2021 Nah itu teman-teman yang disampaikan Oleh Herzaki Mengenai ajakan dari Pak Muldoko Untuk membantu Sebenarnya Terhadap Bencana alam Tetapi dalam Prosesnya Ini malah diajak Untuk melakukan KLB Dan pencapresan Di 2024 Ini kalau kita lihat Dari Yang disampaikan oleh Herzaki teman-teman Lebih lanjut Herzaki mendapatkan Informasi Kalau ada dana Yang disiapkan Untuk menyelenggarakan Kongres luar biasa Menurutnya Cara tersebut Merupakan Cara lama Untuk mengambil alih Keimpinan partai Secara paksa Itu teman-teman Jadi KLB itu memang Sudah disiapkan dana Dana untuk Menyelenggarakan KLB Ini menurut keterangan Dari Herzaki Karena Setiap gelaran Yang sifatnya Itu nasional Tentu akan Perlu biaya yang cukup banyak Dan ini katanya Sudah disiapkan Dananya Berarti kan Tinggal menunggu Hari kapan Dilaksanakan KLB Kemudian teman-teman Dari berbagai sumber Yang sudah kami verifikasi Kami juga mendapati Fakta Dana yang sudah disiapkan Untuk para Pemilik suara Guna Menyelenggarakan KLB Ini mengingatkan kami Pada cara-cara lama Yang pada masa lalu Digunakan untuk Mengambil alih Ke pemimpinan partai Secara paksa Ucapnya Herzaki pun Menyayangkan Sikap Muldoko Yang dinilainya Tidak transparan Dan Akutabel Sebab Menurutnya Muldoko Hanya melakukan Penyangkalan masalah Jadi Kalau kita melihat Ini Sebenarnya Dana sudah disiapkan Untuk menyelenggarakan KLB Kongres luar biasa Untuk mengganti Keemimpinan Dari Agus Harimurti Yudhoyono Sayangnya Ruang dialog Yang terbuka Dan dicamin Konstitusi ini Tidak dimanfaatkan Oleh Pak Muldoko Untuk bersikap Transparan Dan akuntabel Yang kita dengar Adalah Penyangkalan Pengecilan masalah Dan nada ancaman Di sana sini Lebih lanjut Partai Demokrat Menilai Pernyataan Dari bahasa Tubuh Muldoko Sangat Kontradiktif Menurut Herzaki Dalam Keterangan PES Pada tanggal 1 Februari 2021 Muldoko Menjelaskan Telah bertemu Dengan sejumlah Kader Partai Demokrat Untuk mendengarkan Curhat Namun Dalam Konferensi PES Kemarin Muldoko Mengakui dirinya Datang Menemui Para kader Partai Demokrat Kemudian kami Mendapatkan Banyak sekali Pertanyaan Tentang Bahasa tubuh Beliau Yang tidak Bisa menyembunyikan Kegelisahan Dan isi Pernyataan Beliau Yang kontradiktif Apa yang Beliau Sampaikan Juga Bertentangan Dengan Keterangan Saksi Kami Yang menghadiri Pertemuan Secara fakta Pengakuan Yang Kami dapatkan Kata dia Jadi yang Datang Di pertemuan Dengan Pak Muldoko Ini memberikan Keterangan Kepada Piat Partai Demokrat Apa yang disampaikan Pak Muldoko Ini berbeda Dengan Keterangan Yang disampaikan Oleh Para undangan Yang ada Di sana Karena undangan Itu adalah Dari kader Partai Demokrat Sebagai contoh Sebagai contoh Dalam penjelasan Tanggal 1 Februari Pak Muldoko Mengakui Bertemu Dengan Sejumlah Kadar Demokrat Di rumahnya Yang mendengarkan Curhat Tetapi Pada Jumlah Pes Tanggal 3 Februari Pak Muldoko Mengakui Pergi ke hotel Untuk Menemui Mereka Artinya Ada upaya Untuk Menyesihkan Waktu Dan Energi Di antara Kesibukan Sebagai Kepala Kantor Staf Presiden Untuk Menemui Kadar-kadar Partai Demokrat Yang berada Di luar Lingkup Tanggung jawab Sampungnya Jadi Ini teman-teman Ada dua Pernyataan Pak Muldoko Yang berbeda Yang pertama Pak Muldoko Mengatakan Bahwa Bertemu Dengan Kadar Demokrat Itu Di rumahnya Tetapi Keterampai Pes Pada tanggal 3 Februari Pak Muldoko Mengatakan Bertemu Dengan Kadar Demokrat Di hotel Jadi Di sini Ada dua Pernyataan Yang berbeda Yang disampaikan Oleh Pak Muldoko Makanya Ini dibongkar Oleh Pengurus Partai Demokrat Untuk Diketahui Muldoko Kembali Mengelar Jumlah Pes Untuk Menanggapi Isu Kudeta Partai Demokrat Muldoko Mengakui Memang Pernah Mengadakan Pertemuan Di hotel Namun Ia Mengatakan Dirinya Diajak Bertemu Oleh Sejumlah Kadar Partai Demokrat Namun Muldoko Tak menjelaskan Berapa Kali melakukan Pertemuan Dengan Kadar Partai Demokrat Di sebuah hotel Soal Siapa Saja Kadar Partai Demokrat Yang menemunya Juga Tak Diajelaskan Beberapa Kali Pertemuan Di rumah Saya Ya Ada Di hotel Ada Di mana-mana Gak Terlalu penting Lah Itu Intinya Aku Datang Diajak Pertemu Ya Kata Muldoko Saat Konferensi Pes Di Jalan Terusan Lembang Jakarta Pusat Rabu 3 Januari 2021 Jadi Teman-teman Kalau kita Melihat Keterangan Pak Muldoko Ini Memang Ada Keterangan Yang Berbeda Terkait Pertemuan Katanya Pertemuan Itu Di rumah Pak Muldoko Tetapi Sisi lain Pak Muldoko Mengatakan Ada Pertemuan Itu Di hotel Jadi Kalau Di hotel Ini Sama Seperti Yang Disampaikan Oleh Pengurus Partai Demokrat Ada Pertemuan Di sebuah Hotel Dan Akhirnya Pak Muldoko Mengakui Ada Pertemuan Di hotel Nah Itu Teman-teman Yang Kita Lihat Perseteluan Antara Pak Muldoko Dengan Pengurus Partai Demokrat Mengenai Ada Upaya Untuk Melakukan Kudeta Terap Kepimpinan Dari Agus Hari Murthy Yudhoyono Bahkan Kemarin Hayy Mengatakan Ada Yang Ingin Menjadikan Partai Demokrat Kendaran Politik Untuk Pencapresan Di 2024 Mendatang Jadi Ini Kalau Di hubung Hubungkan Ini Sebenarnya Agak Nyambung Apa Yang Disampaikan Pak Muldoko Dan Apa Yang Disampaikan Oleh Agus Hari Murthy Yudhoyono Jadi Kalau Ini Diproses Secara Mendalam Ini Lama-lama Bisa Ketemu Apakah Benar Pak Muldoko Ini Ingin Mencalonkan Dan Memakai Kendaraan Dari Partai Demokrat Ini Teman-teman Yang Sebenarnya Perlu Diklarifikasi Oleh Bihak Pak Muldoko Secara Jujur Dan Diklarifikasi Dari Bihak Partai Demokrat Karena Yang Diajak Ngomong Itu Kadir Partai Demokrat Dan Kadir Partai Demokrat Itu Ngomong Kepada Pengurus Partai Demokrat Sehingga Kalau Didudukkan Bersama Nanti Akan Ketemu Apakah Benar Yang Disampaikan Agus Harimurti Yudhoyono Atau Pernyataan Yang Disampaikan Pak Muldoko Ini Yang Benar Makanya Perlu Di Crosscheck Secara Mendalong Apakah Yang Disampaikan Ayah Benar Atau Dari Pak Muldoko Yang Benar Jadi Kalau Saya Melihat Untuk Pencaparesan Di 2024 Nanti Akan Rame Karena Banyak Orang Yang Cukup Punya Kapasitas Untuk Mencalonkan Diri Menjadi Calon Presiden Termasuk Juga Pak Muldoko Karena Orang Banyak Sudah Mengangkat Nama Pak Muldoko Di Permukaan Untuk Capres Di 2024 Nah Selain Pak Muldoko Juga Ada Pak Prabowo Subianto Yang Punya Kederaan Partai Politik Yang Cukup Jelas Yaitu Gerindra Jadi Pak Prabowo Juga Punya Kapasitas Untuk Menjadi Calon Presiden Di 2024 Belum Lagi Ada Sandega Uno Anies Baswedan Kemudian Ganjar Pranowo Puan Maharani Kemudian Burisma Ini adalah Orang-orang Yang Ini Punya Peluang Untuk Menjadi Calon Presiden Di 2024 Mendatang Dan Sekarang Sudah Mulai Rame Pencapresan Di 2024 Karena Dimulai Dengan Pidato Yang Disampaikan Oleh Ahaya Kemarin Ada Seorang Yang Mencari Kendaraan Politik Dan Kendaraan Politik Itu Partai Demokrat Untuk Muksung Menjadi Calon Presiden Di 2024 Nah Itu Teman-teman Pembahasan Kita Terkait Kudeta Di Partai Demokrat Yang Sudah Mulai Terang Siapa Yang Ingin Melakukan Kudeta Di Partai Demokrat Dan Apa Peran Pak Muldoko Dalam hal Ini Sudah Mulai Terang Ternyata Pak Muldoko Melakukan Pertemuan Dengan Kader Partai Demokrat Itu Teman-teman Yang Bisa Kita Bahas Hari Ini Dan Bagaimana Menurut Berapa Teman-teman Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Karena Komentar Teman-teman Akan Sangat Bermanfaat Untuk Yang Lain Dan Terakhir Jangan Lupa Tetap Like Subscribe Share Dan Comment Di Channel Ini Agar Kita Bisa Memangun Channel Ini Menjadi Lebih Baik Lagi Sukses Terlalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh